Anggaran kami baru 40 miliar, kami memerlukan kira-kira 550, jadi kurang 505 tadi. Program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR, kita harus suasama depangan. Pada waktu itu 2029, pada kesempatan lain Bapak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan suasama depangan 2028. Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan suasama depangan 2027. Nah tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras, kemudian jagung, gula menuju. Nah tadi saya sampaikan di Panggar, kita dapat Panggar, anggaran kami baru 40 miliar. Nah ya, 40 miliar kami memerlukan kira-kira 550, jadi kurang 505 tadi. Maka nanti akan dibahas, Panggar minta untuk membahas dengan pemerintah perlu waktu kira-kira 2-3 bulan. Kira-kira itu intinya, intinya itu. Pak, ini sesuai dengan harga dari makan gratis bergizi juga nggak sih Pak? Yang turun jadi 10 ribu itu bagaimana? Oh itu badan gizi, badan gizi anggarannya total 71 triliun. Tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, badan gizi, pemberdayaan Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, itu dibahas di situ ya. Dari dalam pelaksanaannya nanti dibahas saya. Mbak, berarti yang 10 ribu itu sesuai dengan harga pangan sekarang nggak sih Pak? Ya itu nanti bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan, rincian sama badan gizi. Karena waktu membahas jadi 10 ribu kan itu bukan koordinis saya. Nah begini, saya sudah ratas, ini betul pertanyaannya. Produksi kita melihat produksi beras ya, tahun 2021, 2002, 2023 kita bandingkan dengan 2024. Januari itu kita ada shortage ya. Produksi kita Januari kira-kira di bawah 1,5 juta, kebutuhannya 2,6. Ya, pemberu hari itu di bawah 2 juta, kebutuhan tetap 2,6. Oleh karena itu saya sudah ratas, dipimpin Pak Presiden langsung. Sudah diputuskan, akan ada bantuan pangan nanti untuk 16 juta orang, sebanyak 160 ribu ton di bulan Januari, 160 ribu ton di bulan pemberu hari. Tapi untuk 16 juta, 16 juta. Kemudian ada nanti operasi pasar SPHP itu 150 ribu ton di Januari dan 150 ribu ton di bulan pemberu hari. Dengan begitu bulok-bulok stoknya akan berkurang dan nanti pada Maret, April itu akan panen raya. Bulok harus membeli gabah karena panennya itu akan di atas 3 juta lebih. Ya, oleh karena itu di Maret, April, Mei itu bulok harus membeli kira-kira hampir 2 juta gabah petani. Dan anggarannya berapa banyak sampai Februari? Totalnya lebih kurang 2 itu hampir 6 triliun. Ya, ambil dari? Di sebelah kini saya, di sebelah tadi disampaikan, bukan merupakan wajah yang... Terima kasih telah menonton!